YouTube berbicara mengenai platform berbagai video terbesar di dunia ini tidak akan ada habisnya. Kali ini produser channel Indonesia Tech News berkesempatan mengunjungi salah satu YouTube Space yang berada di Tokyo, Jepang. Lalu seperti apa keseruan berada di sana? Kita simak informasinya. Jika Anda seorang konten kreator, tentu tahu YouTube Space. Yakni sebuah rumah produksi yang memberikan pelatihan produksi, acara komunitas, hingga pameran video digital. Dalam rangkaian konferensi kecerdasan buatan Google di Tokyo, Jepang akhir November lalu, CNN Indonesia Tech News berkesempatan mengunjungi YouTube Space. Berlokasi di sejumlah kota besar di dunia, rumah produksi milik YouTube ini ingin menjadi wadah bagi para kreator di berbagai negara di dunia. Untuk merekam video dan mengajarkan apa yang ingin mereka sampaikan ke penonton di channel YouTube. Bagi konten kreator YouTube yang ingin menggunakan fasilitas YouTube Space secara gratis, syarat utama harus memiliki setidaknya minimal 10.000 subscriber. Setelah itu, dengan mudah Anda dapat melakukan booking atau pemesanan via laman resmi di youtubespace.force.com. Mulai dari proses praproduksi, produksi, hingga pasca produksi akan dipantau oleh YouTube. Pada proses praproduksi contohnya, kreator dapat dengan bebas menentukan hari, waktu, dan jenis ruangan apa yang dibutuhkan. Bahkan jika membutuhkan peralatan rekam, YouTube juga menyediakannya secara gratis. Yang menarik dari kunjungan di YouTube Space Tokyo adalah robot BIM. Robot pintar buatan Suitable Technologies ini berfungsi sebagai tour guide atau pemandu bagi pengunjung yang datang. Meskipun di Indonesia belum tersedia YouTube Space secara permanen, untuk mengenalkan ke para kreator di Indonesia, YouTube mengadakan acara bertajuk YouTube Pop-Up Space di Indonesia setiap tahunnya. Tentu ini menjadi salah satu jalur pembelajaran untuk memanfaatkan teknologi produksi terbaru dengan pelatihan langsung dari pakar industri, produsen, dan dari pencipta kanal video terpopuler. Jeris India, Tokyo, Jepang